selamat menikmati jadi untuk pemupukan ke enam dan seterusnya kemungkinan pupuk yang saya gunakan dan takarannya pun sama seperti yang saya gunakan kali ini yaitu saya menggunakan MPK 16 16 16 dengan takaran 5 16 gram per 1 liter air kemudian saya gunakan KCL dengan takaran 10 gram per 1 liter air SP 36 nya 10 gram per 1 liter air dan terakhir saya gunakan pupuk organik cair sebanyak 20 liter per 200 liter air jadi keseluruhan pupuk kimia per rumnya sebanyak 7 kilo seperti ini update nya teman teman penanaman cabai kering krisula di lahan bekas tanaman cabai rencananya nanti cabai keriting ini akan saya turunkan untuk penanaman selanjutnya sepertinya walaupun ditanam di bekas tanaman cabai tidak ada masalah mungkin teman teman sudah mengetahui di penanaman cabai sebelum ini lahan tanaman cabainya maaf maksudnya tanaman cabainya banyak yang terkena layuk pusarium dan ini alhamdulillah belum ada yang terkena pusarium berarti cabai kering krisula ini lumayan kuat terhadap layuk pusarium walaupun di penanaman ke ini kemarin banyak yang terserang anjing tanah dan selamanya pun sudah habis jadi banyak yang kosong tapi tidak masalah teman teman untuk pemupukannya sendiri kita lakukan di lubang pocor seperti ini karena tingkat kepekatan temuknya sudah sangat tinggi takutnya nanti apabila kita kocor di pungkil batang lama-kelamaan akar maupun batang tanaman akan membusuk jadi amannya kita lakukan di lubang kocor seperti ini dengan takaran 200 ml per liter air pertan seperti itu teman teman oke teman teman sekian dulu video saya kali ini semoga video saya kali ini bisa bermanfaat nantikan video selanjutnya saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati